Hai Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya akan mengajarkan cara menghubungkan Note MCU ISP8266 ke aplikasi Blink Cloud baik berupa sebuah web atau kayak gitu aplikasi Blink yang ada di HP smartphone nah ya bagi anda yang baru pertama kali menggunakan ISP8266 nah bentuknya seperti apa bentuknya seperti ini ya pimpinnya ya Nah nanti juga kita akan mengontrol led bawaan yang ada di Note MCU ISP8266 dimana letaknya led bawaan itu ada di GPO2 atau di pin 2 itu ya Nah atau kita kita bisa tuliskan pin D4 jadi seperti itu jika ini ini pertama kali Anda menggunakan Note MCU ISP8266 Anda harus install dulu board dari ISP8266 itu ya di DLK ini ya Nah ini ada copy dulu ini ya linknya ya pilih file lalu preference nah ini paste kan disini additional board itu ya Anda paste kan disini lalu Anda oke kemudian Anda pilih tools dan Anda ke board board manager nah ketik ISP8266 Anda enter pastikan ini udah ada install ya jadi ada klik install dan saya sudah installnya langkah selanjutnya karena saya sudah install library Note MCU ISP8266 nah sekarang kita buka web dari Blink Cloud ya klik aja Blink Cloud kayak gini ya Nah kita pilih Blink Cloud console ini nah pastikan Anda sudah registrasi ya sudah melakukan create new akun jika Anda belum silahkan tonton video saya sebelumnya cara membuat sebuah akun di aplikasi aplikasi Blink Cloud nah karena saya sudah registrasi saya klik login nah seperti ini tampilan dari Blink Cloud oke jadi langkah pertama kita akan membuat sebuah template dulu kita pilih disini ya template lalu kita pilih new template kita namai namanya adalah not mcu dunia dan boardnya kita atur ISP8266 kita atur boardnya ISP8266 koneksinya wireless dan deskripsinya kita kosongin aja lalu kita klik tombol ini tombol down nah oke seperti ini ya lalu kita bisa ke data stream kita pilih new data stream kita pilih virtual pin jadi data stream ini kita pakai untuk virtual pinnya atau kayak gitu pin yang pin onlinenya gitu ya kalau di sini itu adalah pin yang ada di not mcwsp8266 nah kalau yang di sini ini adalah pin yang ada di Blink Cloud kita pakai untuk nanti bisa nerima data dari not mcwsp8266 oke jadi kita kasih nama kontrol light gini ya kemudian pinnya V0 data type nya integer unitnya kita biarkan aja defaultnya nah seperti ini aja lalu saya pilih quit oke oke lalu di web dashboardnya nah saya pilih yang sweet aja saya drag gini sweetnya ya bisa digeser sedikit untuk dibesarin nah oke lalu saya pilih ke setting yang tengah ini ya treatment ya pilih bagian ctrl hen dan kita pilih di sini kita kita teplik ternak kita ganti ya ctrl light nya lalu kita pilih data streamnya yang tadi kita buat ctrl light nah seperti ini nilai value nya on value nya satu value nya 0 ini kita bisa eh masih label ya on ini ya lalu disini off ini ya jadi seperti ini aja bisa dibiarkan aja label posisinya lalu kita pilih save Oke ini kita pilih simpan jadi kalau misal kita kesini researching kita pilih new device ya from template dan kita pilih not MCU device-nya dan kita pilih crit nah seperti ini nah oke jadi yang nanti kita pakai itu tokennya di sini ya Nah ini kode yang saya buka ini adalah kode yang yang nanti kita upload nah Define Blink Authentification token ya jadi token yang ini kita harus samakan ya kan nah ini nanti kita pakai untuk selanjutnya ini ya SSID nya selainya ini harus kita sesuaikan SSID dari wifi yang kita pakai laptop saya menggunakan CV namanya isa.blog nanti saya atur juga disini ya passwordnya apa gitu ya jadi sekarang saya atur dulu nah ini saya copy dulu segini saya copy oke ini saya plus lah kita ketokan ya saya paste kan disini nah oke kita cek sudah sama ya oke sudah sama lalu untuk SSID nya ini kita atur namanya bisa network ini ya lalu kita harus sesuaikan nah ini karena LED bawaan yang ada di not mcisp8266 itu ada di pin D4 atau kita sebutnya sebagai KPO2 atau pin2 ini kita kita harus sesuaikan ya D4 lalu ini juga D4 seperti ini ya jadi gini aja lalu kita hubungkan dulu not mcu nya dan kita pilih tools lalu kita pilih portnya ini adalah gsp8266 port dan lalu kita pilih not mcu 1.0 lalu port comnya kita pilih com5 oke sudah harus disesuaikan ya jadi memang USB atau not mcu saya terhubung disini dia gunakan com5 maka saya harus menyesuaikan port comnya ya com5 ini kita upload oke eh karena kita lupa sebelum kita melakukan upload program kita perlu menambahkan library nya kita upload library dulu ya caranya kita sketch lalu kita pilih include library dan kita add.zip jadi jadi kalau Anda harus download anda harus download 2 library ini pertama adalah blink library master ya anda upload nah ini ada muncul tulisan library add to your libraries artinya kita bisa cek kita bisa cek disini dokumen arduino libraries ya ini blink library master ya habis itu kita add lagi library satu lagi kita pilih sketch input library kita add .zip library kemudian arahkan ke isp8266 wvmaster kita cek oke udah masuk ke sini ya udah berhasil kita verify dulu program ini kita klik verify oke udah saya akan upload programnya oke uploadnya sudah selesai selanjutnya kita buka juga yang ada di smartphone ya nah ini layar saya yang ada di smartphone anda cari gini ya blink anda cari dan ada install ya blink iot ini nah ini punya saya sudah saya install saya buka tampilannya seperti ini ya kita login dengan email yang sama ya ketika tadi kita login di blink cloud yaitu bisa maupun begini ya oke tampilannya seperti ini kita pilih nah ini yang developer mode jadi kita pilih tampilannya seperti ini tadi ya kalau kita buka sebelah kiri seperti ini kita pilih ini judut kanan bawah ini ya oke kita tekan menu kita pilih developer mode nah ini udah ada node mcu yang tadi udah kita buat dan kita klik yang tombol plus ini nah kita pilih button aja ya dan ini di button kita pilih data kita double click tadi ya tombol buttonnya kita double click sorry double click kita geser nah kita bisa geser letaknya dimana ya kan kita track aja nah kemudian kita klik tombolnya muncul seperti ini nah kita pilih data streamnya kita tekan plus ini nah tadi udah kita bikin ctrl light ya kita tekan aja kita pilih switch boleh ya kita tekan switch ya atau kita tetap push pilih yang jenis push saya pilih yang shoot aja lalu saya close ya udah sesuai ya ini saya biarkan aja oke sudah kita close di promotor nya dan ini muncul seperti ini kita pilih aja yes ya gitu ya kita yes aja oke lain kali oke sekarang ini udah connect ya ini sudah connect ke node mcu nya kita bisa cek disini ya ketika saya tekan tombol jadi on nah tadi led nya nyala akhirnya mati karena memang pin yang ada di led bawaan node mcu nya itu aktif low maka kalau dikasih tegangan low dia nyala gitu ya kalau dikasih tegangan high dia mati seperti itu ya tapi kalau kita tekan lagi dia nyala led nya ya seperti itu ya kalau tekan lagi dia mati bagaimana dengan yang di web browsernya nah seperti ini ya ini saya close aja ketika saya tekan nah oke disini berubah juga ya oke saya tampilin lagi nah saya geser lagi biar saya close aja nah ini datanya real time ya kalau kita tekan jadi on dan di layar hp saya juga jadi on gitu ya nah maka light nya mati gitu ya ingat pin light nya dia aktif low gitu ya jadi memang seperti itu ya kalau misal saya tekan lagi off di web nya off lalu di smartphone juga off lalu di note mcu nya jadi nyala gitu ya nah seperti itu ya kalau saya tekan lagi saya tekan dari hp ya saya tekan dari hp saya tekan tombolnya berubah jadi on yang ada di web juga on dan di note ncu light nya akan mati seperti itu ya oke jadi kita kita udah berhasil ngontrol sebuah light melalui smartphone aplikasi blink dan juga melalui sebuah web yang ada di blink cloud ini ya seperti itu semoga video ini bermanfaat bagi anda sampai jumpa di video selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati